dan ini diterangkan ya ayuhal mizambil kumillaila ilaqalila dan ini bakas bentuk ibadah yang rupi kiamul lel ini bakas ibadah yang bentuknya kiamul lel ini sujud di waktu dahulu ini bakas ibadah yang bentuknya sujud di waktu itu bengi ke Rasulullah pertama kali dakwah, ini aku diutus Allah dan sujud tutaikan kiamul lel ini aku sujud sungkem yang pengiran yang tengah bengi, ini sebagian ayat disebut tata javajunubuhum anil madhuji iyadu narobamu khaufaw carobu juayani wali songo tombo hati termasuk melek bengi ini aku terangkan bentuk ibadah yang liyani ibadah maktuh ibadah maktuh ini ibadah maktuhnya sehingga sholat sujud ini aku piyewa itu dilakoni wong Fasek kalau boleh balik mati sampai sudah kalau mau ini memang baik tapi wong Fasek yang dilakoni sudah kalau antar WTS antar Gendo antar Lunte ya sering utang-utangan duit ya sering kekean duit kekean pakah pakangan wong kafir-kafir itu jadi donatur-donatur sebab itu itu masalah ibadah-ibadah ibadah maktuh sebab itu Rasulullah ditekan kumilai niswahu awing kusmin niswahu awing kusmin sama ada juga film-film Cino antar Gendster itu kayak apa loyale bisa kancangnya itu betul walibasanya yang lanang mati randanya dirumat kancah kancah ini saking sosial sosial antar Beijingan antar preman-preman yang terminal itu bisa kancangnya loyale rakaruan loyale gak karu karuan demi kancang mati ini betul tapi kalau kita soleh benar itu termasuk ciri utang-utang orang soleh khasnya pengiran apa purun melek dahulu purun sujud ini Allah subhanahu wa ta'ala ini waktu apa nyedak ini satu perilaku yang orang fasek gak ngarah ngelakoni eh orang soleh mau ngelakoni sebab itu ini surat forkan ketika Allah nyipati orang-orang ngapik termasuk sifatnya apa waladhi na yabitu nali robihin sejadaw waqiyam ini termasuk orang-orang yabitu nakang nginep suungi-sungi sopong mabit nginep bukan sekedar sarkat-sarkat nanti nginep oleh nginep pengiran sujudaw waqiyamah khali sujud dan khali kiyamul leh karena apa itu tadi ibadah liyane kiyamul leh itu satu bentuk ibadah kados lomo, zakat, sosial yang orang dolim lah yang ngelakoni gendol lah yang ngelakoni gendol lah yang ngelakoni ngelakoni tapi tidak kiyamul leh diundang diundang di pangdam di lapangan sbz gubernur yang bisa nangis di lapangan yang didolak tidak oke ini ke dewaan tidak ada yang ngelakoni tidak ada yang ngelakoni tidak ada yang ngelakoni tidak ada yang ngelakoni yang murni tertarik dengan keterpanggilan jiwa yang sbz waqiyamah jadi tata jawa julu buhum anil madaji'i faktor yang yadu'u narok baum ini diundang bupati gubernur atau sbz diundang bupati gubernur atau saking dina'u saking diundang bupati aku modern cara berpikir saya modern tapi saya itu berusaha nganti saat ini meskipun tidak modern tidak akal aku tidak modern aku harus dikopis yang tidak senang jam dulu aku tidak ada LPG padahal aku rapati juga dia tidak niat kalau aku dikopis gampang jadi daripada terhadap rata ilmu ini malah menyak pangeran ada ngopi pakai ngopi pakai ngopi tapi jelas kan istihad saya demi tahap tahap ya karena itu tadi aku balik balik energi ini orang soleh yang khas ini itu kiamul sampai imam shafi'i imam guzaliri ini ngapa lepet yang famantola bal'ula sahiral layali yang ngepingin mulia melihat bengi dan melihat bengi sujud itu yang dimana malikat orang-orang mahasar ini simahum fi wujuhi min asari sujud orang-orang yang mengatakan koran simahum fi wujuhi min asari saudara sejati-jati saudara sampai ada orang barat ya sampai menyebabkan tsunami apa orang barat mereka kewajah kewajah sejati-jati saudara yang islam kewajah kafir kenapa jadi saudara kewajah itu orang islam tetap saudara tapi tetap kalah sampai orang dolim tapi wani mati demi kanca raka wani sejati preman-preman terminal wani kandil di bila ini kanca wansallah sampai orang dolim karena orang dolim mau kandilnya nekat wang akwarna merloro jelas kan kandil itu nunjukno amal-amal yang kandil saudara kewajah itu rawan dilakukan wang dolim sebab itu ulama pekeh darah ini ibadah wairu mahdoh mencara pekeh ibadah mahdoh artinya murni satu ibadah yang kontraknya mengambil pengeran sujud, sholat, wiridan ibadah wairu mahdoh kaya lomo saudara lah ketaranya gampang ketaranya kok saudara tansai tapi kok jari ini wairu mahdoh jajah lah awal selingkuh raka lomo iyalah lho fair raih jari saudara awal selingkuh lomo lomo walaupun benar lapaknya karena di darah ini wairu maka itu awal suaranya jadi kiai murahan gara-gara bubate akhirnya adol fatwa keulamaan karena sering di saudara bubate akhirnya institusi agama ditol berarti lomo 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 priter atau menang-menangan lomo kue sering saudara sering apa apa tapi kesusupan setan lomo terus mati otoriter mati 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 padahal kita diakidah tiap wamamindah batin mati mati tapi ketika sering saudara sering nanggung mati 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 isopo terus, jadi aku sering ke idwik santri tapi aku lalik aku sadar itu secara fakih dari ibadah berapa? makhluk akibat yang fatal diselingkuh aku ngelantang-ngelantang sesering sedak ngeri pacaran medet itu rapati ekstrim pacaran yang lantang lo mau bayar aku kompensasinya jauhnya yang orang-orang orang-orang, kalau pacaran yang medet itu penjaluannya orang aneh tambah hake oleh ngekei, tambah jaluannya ekstrim ini pentingnya, karena apa? nabi muhammad pertama dakwah orang dikonsidakoh, tapi kumillailan apa? illa kalilah niswahu awim usminhu kalilah wais separuh wangi juga kurang, jadi pengiranan kiamulail separuh juga kurang, awsid alaihi, tidak bisa luwak ada suara dikonsidakoh, apa? nanti orang-orang ini ngadepi ramadhan malah nih, saya itu kudukono sholat lah, tapi kalau kalau NOA nyaran atau islamah nyaran sudah digerakan sholat bunyi, itu dunia musolah ini orang-orang ini geloh lah, itu malah ngibadah jadi pengaruh-pengaruhan padahal kiamulail, kiamulail kok digerakan-gerakan terus tujuannya, jadi musolah ini, kalau ragel? geloh lah, tapi ibadah, malah orang-orang ingat rasidah mahdo, orang-orang ingat apa? orang-orang ingat, tapi tidak apa, ragelum itu kiamulanya, ragelum, ragelum, orang-orang ingat orang-orang ini, ini seringnya kena apa? saat ini, itu istilahnya apa? wath kurismarobh hikawata baktal ilaihi apa? taptillah, jadi ilaihi, bahasa Arab, ilah, maring mereka sujud itu jelas maring Allah sujud itu mesti maring Allah, dia tidak saudara, saudara itu rawan undat-undat ini, misalnya saya pertama mengikahi ikhlas, kedua ikhlas itu tidak apa-apa bersama saya, saya, maju, nafsu saya, burah atau berkaitan, saya, ketemu umat, umat, saya jadi saya semuanya buruh pertama, saya semulai orang-orang mereka, apa? orang mulai buruh, mulai berkaitan lah kalau berkaitan itu salah, orang yang ingat kami berkaitan, tapi akhirnya saya saya selalu salah, terus saya itu umat, umat, saya kasihelah itu, saya jangan beratau diri kalau kamu beratau diri, saya tidak perlu beratau diri beratau, beratau diri, beratau diri, beratau diri ada yang tidak bisa jilat, kita bisa merusak lagi agi dah mulai ini Qur'an itu masalah sodakau barang yang dianggap sepilih sekali salah sidik ketika ada pengheran latubtilu sodakotikum bilmanin apa wala sekali salah sidik gajarannya dihapus entak sebab itu sodakau gajaran sodakau itu paling murah gampang tandingannya sebab itu kalau kamu ma'rufu wa ma'khfirotun khairun min sodakoti ya sebab itu apa? ada jadi omongan yang ngapik lu yapik tiba-tiba sodakau berdiala Allah pira-pira kita tidak rumah kita tidak rumah kita tidak rumah rumah ini saat ini yang ditektir suge yang ditektir di buruh itu omongan yang hati-hati itu coba ini sehitan kita tidak sodakau itu sodakau memang baik tapi yaudah ada pengheran kita sehingga sodakau kita juga cerita-cerita di omong soleh wa yud'imunat ta'am ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asiro innama anut'imukum liwajillahi la nuriduminkum jaza'aw wa la syukuro aku ngeke imangan kerana Allah aku la nuriduminkum jaza'an aku yuraka pengen diwakles yuraka pengen dimatur ngu ngu niwala syukuro ngomongan ini kalau ada jawa yang nanti saya kira coca kalau ingin kawin anak buah saya tidak ada ini mobil tidak ada kalau kawin kalau kawin di yukjur pas suruhan buju saya pas suruhan ngebes di dewaan terus di mreko di bapak-bapak terus kawin kekeyakinan saya dari gawe itu karang saya pribadinya sampai ngomong awal sangka sodakau remeng perkara orang buah yang kawin yang melarak dan ada yang digawin saya ingin ada yang digawin yang ini buah barat kalau ada yang anak buah anak buah akhirnya aku yang gremeng zaman buah sekarang aku itu dua yang buah yang kemangan kalau ada yang umat setan yang begini anggar kancamrabu kalau ada digaibin aku buah terus ini ini buah terus kalau tengah acara buah tidak di jarak ini seorang guru ini kawin di dunia pas acara tapi tetap salam template tidak di acara tapi tidak di dunia untuk orang buah saya tidak akan tidak saya tidak akan tidak akan yang minggu itu sodakau tidak dipeksa itu anak buah tidak dapat sodakau itu tidak ibadah rizkan pas-pasan rawan masa masalah itu satu ibadah yang rawan masalah sekali rakyat ikhlas rawan ibadah tunda kalau orang lomo rawan seling selingkah lahir ke orang lomo atau ke orang medik lomo laki itu sering ibu jonewa menggolomo kalau ada gemar lomo abe jonewa ngalah iseng lanangu bahaya marifet betna jadi soho lomo api tapi onatura onatura bakmirah sudah kau api karunan sudah kau jari nabi tatfaul balak sudah kau tolak maksudnya sudah kau iseng ikhlas aja sudah kau kok contohnya kifas uruan kifas uruan itu kurang ajar tapi tak angin-angin ya bener kurang ajar neraklah sodako itu tatfaul balak tolak balak ini nyontok orang yang kurang ajar ini cekal polisi ya dihamuk contohnya sama ngecekel polisi bak balak bak sodako hilang balak biya karabih pulau itu nate bayang no contohnya ngonok ini contohnya bener tapi nyata ini contohnya ngawur tapi ya bodoh orang santri kurang ajar mulai aku terlambat jadi dihamuk dia ini ya orang santri kurang ajar ini salam tempat ini ngarep kalau aku rasa salam tempat ini di gurih harus kadung dia dihamuk jadi santri ini kurang ajar ngerti gampang kalau dihamuk salam tempat ini ngarep umumnya salam tempat ini sampai mati ini orang pasuman langsung salam apa nempat untung dia ini kedungan yurah kan buat tenang yuk jadi sodako apa tatfaul balak anak sodako ini rondo gue balak gue pikirannya terus ngeras ngeras nantang kelek terus ini sodako disintin aku ikhlas gampang rondo mesti di mahram di keluarga lipatnya dulur yang mahram terus lipatnya langsung mesti nihatnya merawatnya benar tiap rondo di keluarga memang mahram aku yang lihat ikhlas nantang lipatnya keluarganya atau mahram aku sering sedangkan rondo dia ini tidak titip adiknya namanya wajib wajib orang budu sakir rondo tapi budu di sari adik jadi seling seling gak ada yang natural pelang pelang sok suci sok apik sebelumnya diledak mergoh radihilmoh ilmoh ini namanya kalau benar jadi MC yang ganti ilmoh ini itu amal itu mardu datun latuk balu mergoh kabe amal yang radihilmoh ini itu rawat masalah latuk balu jadi sepele raditomboh terus jadi selingkuh itu lu ngeri bupati sodako yang kiyai tapi gara sodako institusi kekiyainan jadi terkontaminah nah akhirnya fatwa ini karu-karuan maksud partai tertentu kok wajib ada koran hadis yang koran ada pknu ada pkb ada p3 ujig-ujig koran jadi dalil p3 pkb pknu koran japsing koran 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 berpartai di sini di sini koran ujig-ujig jadi berpartai terus dalil di sini ujig-ujig sawangan dalil koran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buang ini salim-alim koran alim kuali kapal telah juz paling yg wapal lima ngayat karena sering debat yg partai yang dalil tidak tak jadi apal mirah ngayat ya tidak juz berlaku telah juz masalah kita menerima ujig-ujig koran jadi dalil par itu rasa dalil dalil misalnya pknu pknu pkb atau p3 kita menerah dalil jadi tak itu p3 tidak apa p3 p3 aku man kates man kates man telo rasa dalil dalil ada dalil ada dalil 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 selera dalil saya digodoh dalil dalil tapi kan dalil dipeksa ujung-ujungnya ngaji aku toriko melok aku partainya orang anak aku anak 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 saya itu berkata partai, berbentun pasal malah saya berbentuk saya berbentuk dalil-dali dalil-dali ini berbentuk beneran kalau di sambilan partai, itu partai kalau mau makan ke atas, makan jagung makan jagung, makan ke atas, kenapa? orang ada dalil-dalil, dan yang akan bismillah, itu paham gak? jadi ibadah katus politik katus ibadah, itu orang fakih dari rumah untuk satu ibadah yang awalnya disebut sebagai ibadah yang orang murni mereka nyatanya risikan sekali meleset sidik, risikan tapi kalau sholat, itu harus risikan kalau sholat, kamu tidak mau keliru walaupun bantar, tidak bisa, tapi tetap di tempat pengirahan mereka sudah berbentuk sujud, itu pengirahan sepenuhnya, sampai di hadis berikutnya, Allah Ta'ala menghentikan neraka ku tak haram makan baduk, yang tahu juga sujud di bumi sujud terus si ma'um fi wujuhim min asharis sujud, kalau koran menyebut ka'bah itu apa? ini ta'i fi nawal ak'i fi nawal rukais sujud wabih fasilitas yang digawai pengirahan wujung-wujungnya juga sujud gak kena apa? kalau radigo sodakoh ini, sodakoh ini wang nakal lah, tidak sering sodakoh, sodakoh kira-kira londek, londek, wabih mulai kan jadi ada duit, utang-utangan kira-kira utang-utang maling maling, maling gak sering utang-utangan duit padahal sampai santri, padahal kira-kira utang-utangan artinya satu ibadah yang orang nakal lah, gak ngelakoh ngelakoh ini, bedanya sampai santri munilih lalai ta'ala ini jadi radigo sodakoh ini geremang jari-jari-jari bahagian ini rahasianya kena apa Allah ta'ala pertama kali majib nana nabi ini kena apa? kena apa? kena apa? kena apa? kena TV kesel jam 11 kena siapa-kena jago jam 11 kena ngerasa kaya mulai kena apa? kena islam-islam itu islam swasta kena islam rahmutu kena niru bapak, bapak ria itu nyebak bapak setengah bapak, itu kena protes bapak ria itu nyebak bapak ria itu nyebak bapak ria itu nyebak setengah bapak tisu ria zaman pagi ini bahasan mangri itu nyebak di sini jam 12 kena itu protes tapi sekarang itu saya lakukan seorang gede, ngalim, tak apa ngerti itu penting dengan kena mulai disana ini kalau nyebak bapak nyebak di setengah sekawan kemudian bapak nyebak di setengah sekawan ini disana ini kalau terus akan ini mergi sadar betul ternyata ibadah kadas nganiku yang benar-benar ciri utama ternyata ibadah kadas nganiku ternyata ibadah kadas nganiku tapi tetap sahih tetap sahih tapi rapapan atas pahamnya mereka ibadah kadas nganiku yang benar-benar menuju Allah tidak Allah itu yang mengirani yang mengirani dan tidak tidak yang mengirani kecuali Allah tidak 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 itu hal itu dan pasrah ini jadi pasrah ini aku lanjutkan dan serahnya aku mau lihat apa umur lu aku mau lihat Allah apa umur lu apa umur lu berus aku sudah menerima cerita awal Nabi jadi Nabi ini kan sering kiamul mergoh setiap kali ada Rina itu berarti menghadapi musuhnya ini aku aku jelal C Cs kalau orang yang ingin kiamullah itu menghadapi fakta rinah ini lebih siap mereka benar-benar konsultasi kepada Allah subhanahu jajah lah pun misalnya dulu, sampai dengan Allah ya Allah, aku ini mau sederhana nyawa aku tidak mau titipan, setiap saat aku ingin Allah, wa indah ilahin aku langsung ini aku rinah yang menghadapi musuh yang apa mata ini, apa yang baca itu ada mereka awal itu sekontrak dari pengirahan, nyawa aku mau sederhana la ilaha illahu wa fattakhidhuna, apa waki? waki ilaha pada akhirnya aku tidak menghubungi dengan jenengan wama aliyala akbuduladhi fathorani wa ilaihinawa terjawab yang paling aku butuhnya di ridhani jenengan ilahi ridho kamat lubi dan menghubungi konsultasi terus, pengirahan paling penting di ridhani jenengan, paling penting di ridhani jenengan terus esok aku ngutangku, wangku gedenku, ada yang ada pengaruhnya wangku lombak kue rasurnang, ada yang ada pengaruhnya yang pikiranmu di ridhani pengirahan, di ridhani salam di wiratau kiamul lelah akhirnya di gedingi tangkau sumpah di gedingi bayi sumpah wawah islam swasta yang mereka kurang sering konsultasi di Allah kurang sering menganggap Allah paling penting jenengan yang paling penting di ridhani jenengan waridho kamat maksud rina kurungu wang gede, wang rasanya, ini biasa-biasa mau mulai nabi di fitopikon sabar, seorang kiamul lel, mereka nyabari musuh, seorang kiamul lel, itu jauh lebih mudah ketimbang seorang kiamul lel, melalui wasbir alamah ya kulunawah juruhum hajran jamilah, kaya tidak bisa kiamul lel otomatis Muhammad kaya harus sabar ngadepi orang macamah macam.. tapi kaya kiamul lel yang menghurung-huringan gak ngeregani aku, karena ini orang jawa yang orang dihormati gak ngeregani aku kiai yang orang dihormati mereka itu yang ketika kepikiran dihormati yang saya tidak tahu saya tidak tahu, belos saya mau ngajian ibupar, saya yang susah saya yang susah, belos saya yang kepikiran berarti agak mulang, agak mulang ibadah lihat, disini di pengaruh ibadah mulang gak di pengaruh ibadah sholat-sholat sunat yang jelas ibadah rangarantik bentuknya kalau sering dikongkak-kongkak karena dikongkak pedera-pedera misalnya dikongkak, dikongkak ibadahnya dia sabar nanti umatnya ibadahnya mulang imatnya bubar ibadah, muna aja selesai, gampang, repot itu zaman waktu aku vaksin tengpalu itu beberapa ahli biologi tanya saya Pak Bahak apa ada pembenarannya dalam Quran saya bilang sampean baca ayat ini dengan kamus kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler atau bila perlu yang dikarang orang Kristen biar kamu gak nganggap saya ini nyari pembenaran selama ini Alhamdulillah kadang kamus muncit itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim tapi kadang itu ada hikmahnya hikmahnya adalah tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar muncit ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektifitas ilmu sehingga cerita tak suruh nyari makna maro ya muru mauron jadi Allah ngentikan tentang surat tabarok apa kamu merasa aman merasa aman setiap saat manfis sama Allah yang menguasai langit yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena dibawah ada magma ada air ada macam-macam kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit sehingga Allah ngentikan jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi itu ketakutan kita ya pada likuifaksi pada meteor yang jatuh pada apa tapi kalau misalnya kita baca yang suul khotimah ketakutan kita ya akan suul khotimah tapi terus kalau lihat berita trifi corona ya ketakutnya akan corona tapi setelah distatistikan misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur itu ya terus takut tidur karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak artinya apa? membaca itu membentuk dan itu artinya belajar saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak apa-apa cipta dimati ini yang bedakan saya dengan bisnis pidi saya kalau masalahnya nanti mati karena bukan berarti saya mesti soleh mesti husnul khotimah ya enggak ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia itu nabi ngentikan sebagian doa jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya sehingga kata sohibul hikam kamu harus percaya diri bisa selamanya gak maksiat lagi orang kan tanya masa manusia gak bisa maksiat lagi ya bisa saja kamu pas toat terus mati berarti sudah gak bisa maksiat jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi disini hebatnya lagi-lagi jen orang fasek genduh kayak apa kalau mati saya dia setonggu ini menangkap saya dia menangkap sesuai kaya ini saya ini membuatnya sakit maling membuatnya sakit korupsi oke dia saya itu satu ilmu yang luar biasa meskipun ya tentu agak ngawur tapi itu bagus secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun mengkuli syah lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa'aliman om uta'aliman proses belajar mengajar saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab imam wazal itu tak ulang berkali-kali saya itu dulu ya gak paham karena kitab paling selusah dibuat imam wazal itu menurut saya kitab halal haram termasuk bagaimana cara ngelola ampal salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jahizat sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para itu itu perdebatannya ulama itu macam-macam ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram ada yang bilang doleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan kali itu pakai mereka wah kebetulan yang partai ini lebih lebih besar mas latif ya alhamdulillah terus dikiaskan sama goni lagi-lagi karena baca saya itu pernah ditanya seorang dosa dosa ini muslim mulai kecil dan saya peneliti saya pernah sekolah dimana yang ganjir dari saya tentang islam itu sahabat yaitu goni kok kayak islam itu rampok gitu ya perang sudah orang kafir itu kalah wartanya diambil gini-gini yawonimah terus saya memberi analogi kalau ada garam ke kamu bawa senti bawa pedang terus kamu mengalahkan garam itu alat-alat itu kamu kembalikan apakah kamu sitah ya saya sitah nanti dipakai garam lagi ya kira-kira seperti itu kalau dikembalikan ke orang kafir berarti jadi kekuatan kekafiran lagi dan itu hard dia baru nerima lagi-lagi ini garamannya baca makanya saya diminta sama sini saya untuk faktor hurmat karena babak saya emang dulu ngaji sama babak saya itu terkenal wali yang bapaknya babak itu kalau ke sini nyifat di babak dalam pesat berusaha di bawah yang ini bapak bapak itu di kamar kursi masih ada kakinya saya dulu sering dijak ke sini sama babak jadi babak saya itu terkenal wali jadi babak saya itu tirakat terus sampai kapudu itu poso terus kebetulan cucinya agak niru saya enggak niru itu karena itu besok memang disuruh enggak niru katambah saya kira usah tirakat terus tak tirakat jadi mbak Mbon juga gitu oh ya haram tirakat saya senang tapi tua-tua kok mikir putuh terus nirakat di putuh kok sobo jadi mulai jadi kaya betul mas babak saya ini sudah mulai mikir nah saya ini saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbak-mbak di dulu mbak saya mbak Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA kakak saya yang kedua juga SMP mbak saya itu mbak Nur Sam itu yang nganterkan babak ketika mondok sini yang ekor karobah jolah wali mbak Nur Sam ahli tirakat ahli puasa itu bilang nur anak msinghiti ojo sekolah semben yang ngalimku anak msinghiti tidak saya habis tamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati